Hujan yang mengguyur bumi Pagun Taka beberapa hari belakangan ini berdasarkan prediksi BMKG Tarakan masih berpotensi akan terjadi dalam beberapa hari ke depan dengan intensitas ringan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir. Perakirawan BMKG Tarakan Noviria mengatakan untuk hujan yang mengguyur Tarakan pada Sabtu dini hari tadi intensitasnya masuk kategori lebat karena mencapai 70 mm namun ia mengatakan potensi hujan tidak dipengaruhi oleh kondisi badai lanina. Potensi hujan ringan sedang hingga lebat di kota Tarakan cenderung terjadi pada malam dan dini hari menjelang pagi sehingga dirinya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap banjir dan tanah longsor yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Berdasarkan perakirannya yang kami buat hari ini untuk wilayah kota Tarakan sendiri masih berpotensi terjadi hujan untuk 2 hari ke depan. Untuk yang malam tadi hujannya masih masuk kategori lebat dengan curang hujan 70 mm. Ya untuk beberapa hari ke depan juga masih berpotensi untuk terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan angin kencang dan juga petir. Ya untuk lanina tersebut saat ini masih belum berpengaruh untuk di wilayah Indonesia karena saat ini juga Enso masih dalam kondisi netral. Terima kasih telah menonton!